Terima kasih Tepuk semangat buat adik-adik yang ada di rumah Boleh kak Silahkan ya, Kak Risa mau pimpin Boleh kak Tami Silahkan Kak Risa Tepuk semangat 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 Oke Terima kasih Kak Risa Sama-sama Kak Tami Yang ada di rumah sudah pada semangat teman-teman di studio Masih semangat Masih semangat semuanya Masih hebat Nah Kak Tami akan melanjutkan sedikit lagi ceritanya Mana rapimu Ini rapiku Adik-adik Prajurit pun datang Untuk melihat hasil tangkapannya tadi Ternyata Dari Dari Banyak ya Burungnya ada tujuh Yang terkena perangkat Oleh prajurit tadi Termasuk si Raja Parkit Nah pada saat itu Nah pada saat itu Ayo Kata Raja Parkit Bersiap-siap Kita akan pura-pura mati Kayaknya ada manusia-manusia yang datang Kata Raja Parkit Baik Raja Baik Nanti Kehitungan seratus Kalian Langsung terbang ya Kata Raja Parkit Oh baiklah Raja Baik Raja Siap Ayo kita pura-pura tidur Satu Semua tidur ya Dua Tiga Siap pendol Nanti kalau semua tertidur Tidur Oh tertidur ya Tertidur Tidak ada satu matanya Ketika itu Prajurit datang Banyak sekali Satu Dua Tiga Ada tujuh Tujuh burung parkit disini Pasti Raja Senang sekali Karena semuanya pada tertangkap Di sarang yang emas ini Oke Aku akan menangkapnya Akanku bawa Ke istana Kata siap Prajurit Dan Pada saat itu Prajurit pun Tidak mengambil Sangkar tadi Di bawahnya Tapi ternyata Teman-teman Apesnya Karissa Ketika prajurit Senang sekali Prajurit pun berlari Hohoi Iya Iya Dan pada saat itu Kaki prajurit Terkena Batu Ada batu Sangkar pun terlempar Teman-teman Satu Dua Tiga Lari Semua burung-burung pada Lari 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 Semua Burung-burungnya Kamur Mana ini Burung parkir Aduh Masih ada satu lagi Akan kutangkap Ternyata Yang masih ada di sarangnya Sangkarnya tadi Adalah Raja Parkir Sementara Enam burung tadi Sudah terbang Kesannya kemari Wow Terima kasih Tuhan Kami terbebas Dari sangkar Yang diperangkap Manusia tadi Oh Tapi Kemana Raja Parkir Teman-teman Raja yang tertinggal Teman-teman Raja masih Di dalam sangkar Kata Salah satu burung Benar saja Teman-teman Sang Raja pun Aduh Sial sekali Nasibku Semua Teman-temanku Sudah terbang Aku Terperangkap Di dalam sangkar Mas ini Aduh Hahaha Eh Burung parkir Tiam Bagus sekali Warna bulumu Raja Pasti Senang sekali Karena Aku Dapat Membawa Burung yang Indah Warna bulunya Sampai di Istana Sang Raja Berkata Hei Rajurin Dapat berapa Banyak Burung Yang kau Ambil Di hutan Maaf Maaf Baginda Raja Aku Hanya bisa Menangkap Satu burung ini Tadi Aku tidak Sengaja Terjatuh Enam burung Terbang Wah Besok Hati-hati ya Tapi Tidak apa-apa Keliatannya Burung parkir ini Sangat Indah sekali Tata Sang Raja Lalu Sang Raja Menggantungkan Sangkar Emasnya Ke Mana Ketempat Biasa Banyak sekali Koleksi-koleksinya Sang Raja Parkir pun Hanya Tertunduk Dia Diam Tidak mau Makan Tidak mau Minum Kasihan Sekali Teman-teman Hmm Karena apa Siapa yang tahu Karena tertangkap Kak Iya Pinter Karena tertangkap Terus teman-temannya Juga pada Kapur Hanya dia tinggal Sendirian Teman-teman Hmm Aku tidak mau Makan Aku tidak mau Minum Hmm Sang Raja Setiap hari Memberikan makam Memberikan minum Memberikan vitamin Agar si burung Parkir tadi Jadi Indah Suaranya Hmm Parkir pun Tidak mau lagi Hmm Aku pengen Bebas Aku ingin Bebas Aku tidak mau Disakar mas Ini Bagaimana Caranya Ya Raja Parkir Hanya bisa Bertahan Empat hari Teman-teman Karena dia Tidak mau Makan Dan tidak Mau Minum Nah Kemudian Raja Parkir Pun Dia lemas Sekali Lemas Dan lemas Bagaimana Tahan dulu Lagi Ceritanya Setelah Pariwara Yang satu Ini Apa yang akan Dilakukan Raja Parkir selanjutnya Kak Risa Jangan kemana-mana Tetap di Anak Jariah Hurra Tahan Tahan Alhamdulillah